Terima kasih telah menonton Aku tidak terima ya Allah Aku juga ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Sahabat perukumusulimin rahmatili Allah subhanahu wa ta'ala Kejadian demi kejadian Peristiwa demi peristiwa Terus terjadi tanpa kita ketahui Sebagaimana yang dialami Oleh tokoh-tokoh yang ada di FTV ini Abin dan Charo Terus mencari keadilan Dan terus protes Akan tetapi Protesnya tidak lagi kepada Allah Lainkan kepada sesama manusia Andri Yang mengalami kejadian yang tidak adil Dia yang hanya berhutang 5 juta Akan tetapi Dia harus mengembalikan 3 kali lipat dari itu semua Lain lagi dengan bara Ia memutuskan untuk bermain games Sebagai mata pencahariannya Sahabat kururga muslim Ketika kita melakukan kesalahan Kemudian ada orang di sekitar kita Yang mengingatkan kita akan kesalahan tersebut Maka bersyukurlah Karena hal itu menunjukkan Bahwasannya masih ada orang di sekitar kita Yang peduli dengan kita Sebagaimana yang dialami Oleh kebuah tokoh yang ada di FTV ini Sahabat kururga muslim Bagaimana kelanjutan kisahnya Selamat menyaksikan Ya Allah Aku memohon kepadamu Curahan rahmat dari sisimu Yang dengannya hatiku mendapat petunjuk Terkumpul segala yang tercerai berai Terhimpun segala yang terpisah-pisah Tertolak segala fitnah atas diriku Dan bertambah baik urusan agamaku Ya Allah Pelihara segala yang jauh dariku Dan terangkat dari segala sesuatu yang dekat denganku Disucikanlah perbuatanku Dan dicerahkanlah wajahku Diberi ilham atas segala sesuatu Untuk mendapat petunjukmu Rabbana aatina bidunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina adaban nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana la tuzi'kulubana Ba'da idh hadaitana Wa hamilana min ladulkar rahmah Innaka antal wahak Ya Allah Ya Tuhan kami Janganlah kau jadikan hati kami Condong kepada kesesatan Ya Allah Sesudah kau beri kami petunjuk Karuniakanlah kepada kami Rahmatmu Ya Allah Sesungguhnya Engkau lah Zayang Maha Pemberi karunia Ya Allah Rabbana affarik alayna Sabaran Wasabit Akadamana Wansurna Alal qawmi al kafirin Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Allah Sang pencipta langit dan bumi Ya Allah Wahai Tuhan kami Limpahkanlah kesabaran atas kami Dan tegukanlah pendirian kami Tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir Dan orang-orang yang zolim Ya Allah Ya Muqallib al-Qulub Sabit Kalbi ala dini Wahai Zat yang membolak-balikkan hati Tetapkanlah hati Atas agamamu Ya Allah Amin Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Masarif al-Qulub Sarif Qulubana Ala ta'atik Ya Allah Zat yang mengarahkan hati Garakanlah hati-hati kami Untuk selalu taat kepada Ya Allah Amin Allahumma Amin Apanya yang iya Ustaz Kamu Ngomong sama siapa Bim? Ustaz Ustaz mana? Kamu jangan salah orang Bim Ya aku ini sih memang Belum jadi Ustaz Ya memang sih kan Kuliahku ini Jurusannya itu Mau jadi Ustaz gitu lah Bim Tapi untuk sekarang ini Aku belum jadi Ustaz Masa Ustaz bilang Katanya di dalam Islam itu Diterangkan Tentang Protes kepada Allah Katanya jikalau kita Protes kepada Allah Maka Allah akan membalas Dengan kelembutan Aku sih kurang percaya Rod Ustaz siapa yang bilang? Kamu ini sebenarnya Ngomong sama siapa sih Bu? Ya sama kamu lah Rod Masa Nyong bicara sama pohon Kapan kamu bicara sama Ustaz? Beberapa hari yang lalu Rod Ustaz bilang Di dalam Islam Telah diterangkan Sebelumnya Tentang Kita protes dengan Allah Allah akan membalas Dengan kelembutan Rod Yaudah Sekarang Aku Gak mau lagi protes sama Allah Sekarang aku putuskan Aku protes Sama kamu aja Bim Walau Walau Kok sama nyong Rod? Emang salah nyong apa? Ya Kamu itu harus bisa bertanggung jawab Atas apa yang kamu bilang tadi Kamu bilang Kalau kita protes kepada Allah Allah akan membalasnya Dengan kelembutan Lah Ini itu tidak sama dengan kejadian kita Waktu Beberapa minggu yang lalu Kita protes kepada Allah Allah malah menjawabnya dengan Memberi kita petir Menurunkan Hujan kepada kita Hah Apa itu yang dibilang kelembutan? Mungkin itu kebetulan Rod Posisinya aja yang lagi hujan Kita Juga lagi di tempat yang tinggi Mungkin itu kebetulan Nah Apa yang kamu bilang tadi Itulah masalah yang baru Lah Masalah baru lagi Bim Ya ampun Ya wes wes Enggok tak Tanya sama Pak Ustadz lagi Gimana? Nah Kalau itu Aku setuju Bagus itu Oke Kalau gitu Aku duluan ya Mau kerja lagi nih Aku juga mau pergi juga lah Ayo Kamu itu mikir apa sih? Kok bongong 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 Masa dahulu yang Kita itu sering sekali mengeluh kepada Allah Yang kita Ngeluh inilah Ngeluh itulah Rasanya Banyak kali yang kita keluhkan ya kan Bim? Wah Aku udah jam dua Rod Aku masuk kerja jam dua Kayaknya aku pergi duluan ya Rod Oh yaudah Aku pun mau berangkat kerja ini Yaudah yuk Barang aja Yuk Bim Jadi menurut kamu Sebenarnya Allah itu adil gak sih Bim? Allah itu Rod Maha mengetahui Apa yang dibutuhkan Sama Hambanya Dan apa yang tidak dibutuhkan oleh hambanya Dari kesimpulannya Allah itu Maha mengetahui segalanya Rod Jadi Untuk menjawab apa pertanyaan kamu tadi Allah itu Maha adil Rod Kepada setiap Makhluk Hidup ciptaannya Rod Dan segala makhluk hidup yang diciptakan Allah Rod Akan berhubungan dengan manusia Contohnya Kenapa Allah Menciptakan nyamuk Rod Ternyata Dengan adanya nyamuk Maka membuka ladang usaha bagi manusia Rod Untuk menciptakan obat nyamuk Dan orang yang telah digigit nyamuk Yang terkena demam berdarah Akan dibawa ke rumah sakit Dan di rumah sakit itu Rod Kan ada dokter Ada suster Dan ada obat-obatan Rod Kan sudah jelas hubungannya Rod Iya juga ya Bim ya Dan maka daripada itulah Rod Kenapa juga kita mengeluh Rod Harusnya Kita lebih banyak bersyukur Rod Karena kita telah diberi fasilitas Dan Kita telah menikmati fasilitas Rod Yang diberikan Allah secara gratis Misalnya Angin Rod Yang kita hirup Untuk bernafas Itu kan diberikan Allah gratis Rod Belum lagi tumbuh-tumbuhan Belum lagi air Belum lagi hewan Binatang Rod Dan lain-lain Rod Itu kan diberikan Allah gratis Rod Iya tapi Pada dasarnya kan Yang gratis itu cuma angin aja Bim Nah kalau kita Mau mendapatkan yang lainnya Kita kan harus bayar Ya kan bayarnya bukan sama Allah Rod Iya Ya Maksud aku Kita bayarnya ya Kesesama manusia gitu Bim Allah itu hanya ngasih ke kita Hanya cuma-cuma aja gitu Bim Kenapa coba Allah itu Ngasih ke kita hanya cuma-cuma Nah itu karena Allah sayang kepada kita Bim Maka daripada itu Rod Aku es kapok Aku gak mau lagi Rod Ngeluh sama Allah Aku gak mau jadi orang yang gak tau diri Sama lah Bim Kalau gitu Aku juga gak mau lagi ngeluh sama Allah Aku kapok Bim Kenapa abang sium-sium Enggak Ustaz Begini Ustaz Saya Enggak bilang Kalau Ustaz ini dukun Justru Saya tahu bahwa Ustaz ini ya Ustaz Makanya Saya Menemui Ustaz gitu Ustaz Mendoakan Proposal saya Biar gol gitu Ustaz Saya sudah minta sama orang pintar Ternyata Proposal saya Proposal saya Gak gol-gol gitu Ustaz Ya Makanya Saya menemui Ustaz Siapa tahu Gol gitu Ustaz Iya Saya doakan mudah-mudahan Proposal abang ini diterima Tapi bila manapun diterima Jangan berpikir atau beranggapan Kalau siapa mempunyai kesaktian Atau apapun Percayalah Kalaupun nanti diterima Itu semua karena Allah Oh Begitu ya Ustaz Iya Begitu Siapalah saya dihadapan Allah Tidak ada daya dan upaya Selain kendak Allah Baik Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang bisa saya bantu bang Boy Nama kamu pasti mboy kan Iya bang Gini Gini boy Kamu ini Pernah mondok di sebuah pesantren kan Pasti Kamu tahu dong Apa yang sedang saya pikirkan Enggak bang Saya enggak tahu Gini boy Saya sedang berpikir tentang hidayah Jadi kira-kira menurut boy Boy tahu enggak Apa itu hidayah Dan apa saja Macam-macam hidayah itu Oh Masalah itu Abang Tunggu sebentar ya Enggak lama kok Sebentar aja Hidayah Hidayah yang kita harapkan itu adalah jalan yang lurus Yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Jadi begitu ya Makna dari hidayah itu Waduh Kalau Untuk arti yang sesungguhnya Aku kurang paham bara Aku cuma taunya itu Waduh Berarti Yang kamu jelasin dengan semangat Pak Lima tadi Belum lengkap emang Ya Bisa dibilang begitu lah Aku Mau tahu arti yang sesungguhnya lah Mal Enggak mau setengah-setengah Hmm Oke Nanti coba aku tanyakan sama ustadku Sore ini kan rencana ada pengajian Kalau gitu Biar aku tanya langsung aja Mal Nanti aku Mau ikut kajian tempatmu Boleh kan Masya Allah Bara Bener nih Waduh Kalau gitu aku tunggu ya Bara Jam 4 sore nanti Siap Hidayah secara terminologi Adalah Petunjuk Atau jalan Yang menyampaikan Kepada sebuah tujuan Sahabatku yang dimuliakan Allah Jadi berbicara Masalah hidayah Inilah perkara yang sangat penting Hidayah itu sendiri Berasal dari bahasa Arab Yang telah diserap ke Indonesia Ya Yang berasal dari kata Hadayah di Hadian Hudan Hidayatan Nah hidayatan Hidayatan ketika kita sukunkan Menjadi hidayah Inilah yang diserap Kedalam bahasa Indonesia Nah artinya Artinya adalah petunjuk Antonim daripada Hidayah berarti Dolalah Kesesatan Secara terminologi Hidayah berarti Petunjuk Atau jalan Yang menyampaikan Kepada sebuah tujuan Pengertian ini Bisa kita pahami Dari firman Allah Ula'ika ala hudamnya rabbihim Wa ula'ika humul muflihun Mereka itulah orang-orang Yang mendapat petunjuk Dari Arab mereka Mereka itulah orang-orang Yang berbahagia Nah Jadi orang-orang Yang mendapatkan hidayah Dari Allah Mereka itulah orang-orang Yang berbahagia Baik di dunia Maupun di akhirat Ada yang bertanya Sampai disini Ya Ustaz Silahkan Jadi Hidayah itu Sudah ada Semenjak kita masih Jebang bayi Gitu Ustaz Pertanyaannya cukup Bagus sekali Ya Jadi Ibnu Qoyim Rahimallahu ta'ala Membagi Hidayah ini Kedalam Beberapa bagian Yang pertama Beliau mengatakan Hidayah secara umum Nah Ini menyangkut kepada Mulai kita Dari masih Dalam kandungan Sampai Begitu kita lahir Baik dia tumbuh-tumbuhan Ataupun hewan Ini Dapat semua Nah Contohnya Kalau kita manusia Kita punya akal pikiran Kita bisa merasa Kita bisa berpikir Nah ini semua hidayah Kemudian kepada Hewan Ada insting Begitu lahir Dia langsung Bisa menyusui Tahu dia Di mana tempat Susu ibunya Nah ini merupakan Insting Bagi mereka Nah ini Berbakan hidayah Ini bisa kita ambil Dari firman Allah Maka berkatalah Musa Tuhan kami Rabb kami Yang telah memberikan Kepada setiap sesuatu Kejadiannya Tuh mahada Kemudian memberi petunjuk Jadi Allah setelah Menyempurnakan ciptaannya Kepada manusia Kepada hewan Kepada tumbuh-tumbuhan Kemudian akan diberikan Berupa hidayah Yaitu petunjuk Bagaimana mereka Menjalani kehidupan ini Hmm Jadi begitu ya Pak Ustadz ya Jadi kita itu Bisa berpikir Merasakan Panas Dingin Manis Pahit itu Itu adalah sebuah hidayah Ya Pak Ustadz ya Betul sekali Itu merupakan Hidayah Yang telah Allah Berikan kepada kita Tanpa kita usahakan Nah kemudian Ada hidayah Yang harus kita usahakan Yang harus kita pelajari Yang harus kita dapatkan Dari orang lain Inilah hidayah yang kedua Pembahagian yang kedua Oleh Ibn Qayyim Yaitu hidayah Yang berupa penjelasan Atau dalil Nah Ini Hidayah seperti ini Yang bisa kita berikan Kepada orang lain Kita dakwahkan Nah orang-orang bisa Mendapatkan hidayah Seperti ini Tapi Belum tentu Orang yang telah Mendapatkan hidayah Petunjuk ini Mampu untuk Mengamalkannya Banyak saudara-saudara Kita Yang sudah tahu Bahawasnya Solat itu Hukumnya wajib Dan sebagainya Tapi belum bisa Menaksanakannya Berarti dia belum Mendapatkan hidayah Yang sempurna Nah Sebagaimana Allah berfirman Dan hadapun kaum samud Kata Allah Kami memberikan Petunjuk kepada mereka Maka mereka Lebih menyukai Lebih mencintai Al-amah Al-amah disini Artinya adalah Kesesatan Alal huda Daripada petunjuk Nah Begitu juga Keadaan kita sekarang Banyak Kita sudah Mengetahui Segala sesuatu Larangan dan perintah Tapi tetap Kita langgar Tetap Kita tidak mengerjakan Apa yang diperintahkan Allah Berarti kita belum Mendapatkan hidayah Yang sempurna Nah Kemudian Yang terakhir Kata Ibn Qayyim Yaitu Hidayah Yang berupa Taufik Yaitu Hidayah Bagaimana Kita bisa Melaksanakan Amalan-amalan Yang kita Sudah tahu Nah Hidayah Seperti ini Adalah Yang hanya Dimiliki oleh Allah Di sisi Allah Tidak bisa kita usahakan Kepada orang lain Jadi Hidayah Taufik ini Bisa kita lihat Dari kisah Rasulullah S.A.W Ketika beliau Berusaha Mengajak Paman beliau Untuk Mengucapkan Kalimat La ilaha Di mana Sesungguhnya Sesungguhnya Engkau Wahai Muhammad Kata Allah Tidak dapat Memberikan Petunjuk Kepada orang Yang kau Cintai Wala Kinnallah Tetapi Allah Yahdi Mayyasyak Bisa memberikan Petunjuk Kepada siapa Yang ia Kandaki Wahua A'lamu Bilmuhtadin Dan dia Lebih mengetahui Tentang orang-orang Yang mau Menerima Petunjuk Jadi Inilah dia Pembahagian Daripada Hidayah Pembahagian 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 Apa dia lupa ya? Kalau hari ini kan ada janji Ada meeting Mau membicarakan masalah teknis warung makan MJT Aduh Kamu ngapain kemari? Mau protes lagi? Sebenarnya iya Lah, terus kenapa? Tapi aku kurut Kalau kita protes lagi sama Allah Malah akan dibalas dengan petir Dan hujan Ya, terus kita ngapain coba disini? Kalau kita itu gak mau protes sama Allah Iya masalahnya Rod Loh, kamu ini kok senang kali sih Nambahin masalah, bim, bim Hah? Masalah tentang kehidupan kita aja Gak selesai-selesai Ini malah kamu nambahin masalah Si Abim dan si Jarod Mereka itu contoh yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Seharusnya mereka itu bersyukur Berapa banyak nikmat yang beri Allah kepada mereka Seperti fasilitas Yang diberi secara gratis Contohnya Seperti oksigen Yang diberi secara gratis Kalau mereka disuruh membayar Pasti mereka tidak sanggup untuk membayarnya Berapa harga oksigen Sekali mereka hirup Itu baru sekali Tapi kalau berpuluhan kali Setahun Puluhan tahun Pasti mereka tidak sanggup untuk membayarnya Apalagi nikmat-nikmat lainnya Seharusnya mereka itu cepat-cepat Interfeksi diri Siapa mereka itu dan siapa Allah Apanya yang iya Ustaz Kamu ngomong sama siapa Bim Ustaz Ustaz mana Kamu jangan salah orang Bim Ya aku ini sih memang Belum jadi Ustaz Ya memang sih kan Kuliahku ini Jurusannya itu Mau jadi Ustaz gitu lah Bim Tapi untuk sekarang ini Aku belum jadi Ustaz Masa Ustaz bilang Katanya di dalam Islam itu Diterangkan Tentang Protes kepada Allah Katanya jikalau kita protes kepada Allah Maka Allah akan membalas Dengan kelembutan Aku sih kurang percaya Rod Ustaz Ustaz siapa yang bilang Kamu ini sebenarnya Ngomong sama siapa sih Bu Ya sama kamu lah Rod Masa Nyong bicara sama pohon Kapan kamu bicara sama Ustaz Beberapa hari yang lalu Rod Ustaz bilang Di dalam Islam Telah diterangkan Sebelumnya Tentang Kita protes dengan Allah Allah akan membalas Dengan kelembutan Rod Yaudah Sekarang Aku Gak mau lagi protes sama Allah Sekarang aku putuskan Aku protes Sama kamu aja Bim Wala 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 Kok sama nyong Rod Emang salah nyong apa Ya Kamu itu harus bisa bertanggung jawab Atas apa yang kamu bilang tadi Kamu bilang Kalau kita protes kepada Allah Allah akan membalasnya Dengan kelembutan Lah Ini itu Tidak sama dengan kejadian kita Waktu Beberapa minggu yang lalu Kita protes kepada Allah Allah malah menjawabnya dengan Memberi kita petir Menurunkan Hujan kepada kita Apa itu yang dibilang kelembutan Mungkin itu kebetulan Rod Posisinya aja yang lagi hujan Kita Juga lagi di tempat yang tinggi Mungkin itu kebetulan Nah Apa yang kamu bilang tadi Itulah masalah yang baru Lah Masalah baru lagi Bim Ya ampun Yaudah Kau tak tanya sama Pak Ustadz lagi Gimana Nah Kalau itu aku setuju Bagus itu Oke Kalau gitu aku duluan ya Mau kerja lagi nih Aku juga mau pergi juga lah Ayo Aduh Kamu ini try Muncul tak diundang Datang tak diharapkan Oh mahai Keser dulu Nus Nus Memangnya aku ini jelangkung apa Ada-ada aja kamu Itu salah kamu juga lah try Datanya bukan ngucap salam Tapi bikin aku kaget aja Iya Nus Maafkan aku lah Nus Ya sama-sama try Aku juga banyak salah kok sama kamu Aku juga minta maaf ya Iya Kita Saling Maaf-maafkan Seperti Lebaran aja Nus Loh Minta maaf itu kan Gak harus nunggu hari raya try Hari biasa juga boleh Kalau kita salah Ya Langsung minta maaf Coba kalau kita nunggu hari raya Ya Kalau umur kita panjang Bisa ketemu dengan hari raya berikutnya Kalau tidak Gimana Benar juga kamu Nus ya Tadi Kamu aku liat lagi ngelamu Lagi mikirin apa Itu try Si Abi Nasi Jarod Mereka itu kan termasuk orang-orang yang mencari keadilan Tapi malah mereka banyak menuntut try Menuntut ini Menuntut itu kepada Allah Menjalanku wajiban aja kepada Allah Mereka lupa Sudah Nus Biarin aja lah itu menjadi urusan mereka Kita urusin aja yang menjadi urusan kita Karena Banyak kerugian yang kita dapatkan Kalau kita mengurus mereka Nus Kerugian? Apanya yang rugi try? Yang pertama Kita menggiwa mereka Yang kedua Kalau kita salah ngomong Bisa-bisa Yang ada kita fitnah mereka Belum lagi yang lainnya Nus Ia juga ya try Ya iyalah Nus Kau mau gimana sih? Jadi Hidayah itu memang Milik Allah Dan Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Bisa kita simpulkan Ada dua secara garis besar Macam daripada hidayah itu Ada Hidayah Dilalah Yaitu hidayah yang berupa petunjuk Nah Hidayah Dilalah ini merupakan Hidayah yang bisa kita usahakan Yang bisa kita pelajari Dimana hal ini bisa berupa Al-Quran Hadis Rasulullah Dan perkataan-perkataan sahabat Nah Hal-hal inilah Yang bisa memberikan Yang menjadi petunjuk bagi kita Untuk mendapatkan jalan yang benar Nah Ini bisa kita usahakan Dan kita pelajari Tapi Yang namanya Hidayah dilalah Belum tentu semua orang Bisa mengamalkannya Hanya sekedar mengetahuinya saja Oh Jadi Bagi orang-orang yang mempelajari Ajaran-ajaran agama Allah Dan memberi Yang diberikan hidayah itu Itu disebut Hidayah dilalah ya Ustaz Ya Tepat sekali Nah Orang yang Mau belajar Mendengarkan ceramah-ceramah Dari Ustaz Nah Tapi Kita tidak bisa Menjamin Apakah hidayah dilalah itu Bisa kita amalkan langsung Kemudian Ada pun orang-orang yang Setelah mendapatkan hidayah Kemudian Dia mengamalkannya Dan bersungguh-sungguh Dan istiqamah Di dalam mengamalkannya Maka Ini namanya Orang yang telah mendapatkan Hidayah berupa taufik Nah Hidayah berupa taufik ini adalah Hidayah yang sangat mahal sekali Karena Hidayah berupa taufik adalah Hanya kehendak Allah Allah lah yang memberikannya Tidak bisa kita usahakan Nah Kita tidak bisa memberikan Hidayah berupa taufik Kepada orang Kita hanya bisa memberikan Hidayah berupa dilalah Ada pun ciri-ciri Orang Yang sudah mendapatkan Hidayah Berupa taufik Ialah Orang yang mudah Dalam Mengamalkan Agama Mudah dalam menuntut ilmu Dia senang Terhadap pelajaran-pelajaran Agama Nah Kemudian Dia istiqamah Dalam menjalankan Perintah Allah Dia bersabar Dan kemudian Dia senang Rindu Kepada ketaatan Kepada Allah Nah Ini merupakan Ciri-ciri orang yang sudah Mendapatkan Hidayah berupa taufik Nah Semoga Kita bisa menjadi orang-orang yang Mendapatkan hidayah Mendapatkan hidayah Bukan hanya hidayah Dilalah saja Tapi hidayah Berupa taufik Nah kita harus bersungguh-sungguh Nah kita bisa mendapatkannya Kalau kita bersungguh-sungguh Sebagaimana Allah berfirman Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan Keridoan kami Kata Allah Maka sungguh kami akan memberikan Petunjuk kepada mereka Jalan-jalan kami Nah Jadi kita bisa mendapatkan Hidayah berupa taufik Kalau kita bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan Keridoan Allah Itulah Rod Allah itu gak pernah Melapas kita Begitu saja Rod Allah itu selalu menolong kita Dengan yang namanya Hidayah Rod Iya Bim Ternyata Selama ini Kita salah kepada Allah Bim Kita harus bertawabat Bim Baiklah Rod Kalau begitu Besok setelah pulang kita kerja Kita temunya Pak Ustadz Memang kita harus bertawabat Rod Iya Bim Besok ya Bim Mal Sekali lagi Aku minta maaf ya Atas kesalahanku sama kamu Sama-sama Bara Aku juga minta maaf sama kamu Aku menyadari Kata-kataku mungkin terlalu keras buat kamu Gak terlalu keras kok Omongan kamu itu pelan Tapi Isi dari omongannya itu Pades banget Bisa aja kamu Bara Emang Begitu adanya Yaudah Kalau kamu gak mau aku tegur Sebaiknya kamu kerjaan itu yang baik-baik aja Kerjanya yang lurus Kita kejar ya doanya Allah Iya Ma'am Yo Apa harapan kamu Dari mengikuti Kajian tadi Harapan saya sih Boy Berharap Allah memberikan hidayah Buat Bang Tray Dan buat Bang Yunus Boy Terus saya berharap Mereka berdua itu Berhenti Dari pekerjaan Mereka yang jalani waktu itu Boy Loh Emangnya kenapa Dengan pekerjaan yang mereka kerjakan Bukannya pekerjaan yang mereka lakukan itu Sangat membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dana Untuk modal usaha gitu Nere Iya sih Awalnya itu Mereka berdua memang berniat untuk membantu Boy Tapi Ujungnya itu loh Boy Buat orang gak enak Kenapa dengan ujungnya Jadi gini ceritanya Boy Saya kan waktu itu Pinjam uang sama mereka itu 5 juta Iya kan Tapi Ketika saya mau kembalikannya Mereka itu minta uang 15 juta Boy Coba kamu pikirlah Boy Seperti itu yang dinamakan Mau membantu orang Boy Menurut saya sih Itu bukan berniat untuk membantu orang Boy Tapi Menyusahkan orang lain Boy Sek 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 Apa iya seperti itu Kalau begitu Apa bedanya mereka sama lintar darat Itu lah Boy Pekerjaan mereka berdua Tapi Yunus dan Trai Berhenti dari pekerjaan itu Nere Yuk Mereka berencana Akan buka waru makan Bersama saya gitu Nere Bentar Boy Terus Modal usaha mereka itu Dari mana Boy Apa dari modal Usaha mereka yang waktu itu Atau Modal mereka sendiri Boy Uang mereka dari usaha itu Sudah mereka balikin Ke orang yang punya duit itu Nere Yuk Ini anak Saya dengar ini Mereka Menjual Motor pututnya Ya Untuk usaha buka warung itu Nere Yuk Saya Minta doanya lah Moga-moga Usaha kami berhasil Dan diri doi Allah Gidun Rai Amin Amin Eh Kamu ngomong apa Nis Aku kan belum ngomong apa-apa Tapi kok tiba-tiba Kamu bilang Amin Aku mendoakan kamu Nus Agar kamu Tidak lagi sibuk-sibuk Mencari keadilan Ya karena menurut aku Kamu itu belum pantas Kalau mencari keadilan Karena kamu belum paham Keadilan apa yang kamu cari Keadilan seperti apa yang kamu cari Dan kepada siapa Kamu mencari keadilan itu Sebenarnya saat ini Saat sampai ini Itulah menjadi masalahku Nus Membenar apa yang kamu katakan Bukan aku aja Yang sibuk-sibuk mencari keadilan Ada itu si Jarod Si Abim dan Terai Tapi Kami bingung Mau cari keadilan sama siapa Nus Nus Kalau kalian bingung Nus Mencari keadilan itu kemana Maka Minta bantu sama Allah Nus Memangnya Allah mau Membantu saya Nus Soalnya Aku ini kan sudah banyak Membuat hidup orang susah Apa Allah gak benci sama aku Nus Nus Allah itu Nus Maha pengampun Lagi maaf maaf Nus Maka dari itu Cepat-cepatlah kamu bertobat Agar kamu menjadi orang-orang Disayang oleh Allah Apa sebab? Karena Apabila kamu menjadi orang Yang disayang oleh Allah Maka segala kebutuhanmu Segala keperluanmu Akan dipermudah Dan akan diberikan Yang disayang oleh Allah Nus Tapi bagaimana caranya Nus Itu dia Sore ini Si Abim Sama si Jarot Akan menemui Sak Majid Mereka berdua Akan meminta bantuan Sak Majid Untuk dibimbing bertobat Ya Kalau kamu mau ikut Ikut Sekalian aja sama mereka Ya Nus Aku ikut sama mereka Sekalian Aku ajak si Trai dan si Boy Bagus itu Mudah-mudahan Tobat kan diterima Nus Amin Kamu gak ikut Nus? Ikut kemana? Ya Ikut obat masal Sahabat kurang muslim Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi pada diri kita Bagaimana nasib kita ke depannya Itu semua sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang hamba Kita wajib pasrah Dan debel atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah kita akan hancur karenanya Atau kita akan bangkit dengan semangat karenanya Akhir kata Saya Abrol Azizi Beserta kru yang bertugas undur diri Dari hadapan anda Tetap saksikan FTV Sinema Keluarga Islami Hanya di Salam TV Wabillahi Taufiq al-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati